Halo semuanya selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman oke kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay yaitu kali ini Virtua Tennis Challenge teman-teman keluaran Sega jadi ini adalah game simulasi tenis teman-teman untuk mobile atau Android yang bisa kalian dapatkan di Playstore teman-teman oke sebelum gue mulai jadi saat kali pertama kalian buka aplikasi ini bukan cuma pas pertama kali doang tapi berkali-kali jadi pas membuka aplikasi ini kalian akan diberikan dua pilihan yaitu mode game yang berbayar ada dua pilihan kalau gak salah gak tau bedanya apa tuh terus satu lagi mode game gratis tapi banyak iklannya teman-teman ini adalah salah satu kritik dan bisa jadi saran juga teman-teman untuk tim developer ya dari gua yaitu banyak banget iklannya jadi nanti pas di game ada iklannya di menu utama ini juga teman-teman ada beberapa iklan yang satu ya ini kan karena gue gak disponsorin jadi gue tutup aja teman-temannya kalau gak gue tutup gue samarkan sedikit jadi yang satu gue tutupin di logo Yap Gaming sebelah kiri atas tuh nah tuh ada sponsor di belakang terus juga di pemain tenis ini teman-teman di pemain tenis yang sebelah kanan nih itu kan ada tuh kolom sponsor di bawah tuh iklan maksudnya iklan jadi itu salah satu kelemahan dari game ini oke itu kita baru awal udah bahas kelemahan aja ya oke jadi kita langsung aja kita bahas sedikit tentang menu utamanya teman-teman virtual tennis challenge oke yang pertama kalian bisa lihat berapa banyak koin kalian yaitu koin yang kalian dapatkan di menu latihan yaitu menu latihannya itu atau praktisnya atau menu bisa dibilang menu bukan survival sih tapi kalau kalian mau bermain terus untuk mendapatkan duit secara gampang yaitu kalian dengan menekan sekali pemain tenis yang sebelah kanan itu teman-teman jadi ada satu mode tersendiri itu adalah mode yang paling gampang dapat duit selain SPT World Tour atau mode karir oke selebihnya kita lihat teman-teman di pojok kanan bawah ada information nah information atau settings jadi game settings kayak begini bisa kalian lihat tentang pertandingan atau match nya lah terus option yaitu lebih ke gamenya teman-teman untuk kontrol dan juga kameranya bukan ke aturan permainannya terus ada segala macam tuh ya teman-teman ya terus kita pilih lagi yang bawah teman-teman yang tiga garis ini adalah SPT World Ranking untuk SPT World Tour atau mode karir kita terus sebelahnya lagi profile kita untuk ngeliat stats dan juga bisa ngedit profile kita sendiri teman-teman yaitu sama juga yang berkena yang berkaitan dengan mode SPT World Tour terus ada juga help biasanya bilangnya help lah gitu help atau kontrol jadi ya tempat kalian belajar lah gampangnya begitu oke balik menu utama lagi dibawah ada remove ads ya untuk mode permainan berbayar terus training memang beda sih mode training sama mode yang di sebelah kanan yang gue bilang yang kalau kita mencet sekali pemain ternis sebelah kanan ini tapi ya coba kalian bermain deh itu ada mode yang berbeda jadi mode rally ya bisa dibilang ya rally atau terus menerus lah kalau misalnya kita mengklik sekali pemain ternis sebelah kanan kalau menu training lebih ke kita arahin bola ke arah balon-balon untuk ya sekedar latihan doang untuk mendapatkan skill enggak sih kalau nggak salah menurut gue terus mode multiplayer ini nih nggak tahu nih gua kayaknya mode online atau iya mode online sih ya nggak mungkin satu HP berdua pakai bluetooth keren sama kayak eh game cepak bola yang namanya PES temen-temen bisa pakai bluetooth juga untuk bermain multiplayer terus exhibition match nah exhibition match ini lebih ke kayak mode quick game quick match lah begitu dengan segala macam peraturannya tapi karena gua ingin membahas SPT World Tour temen-temen fitur yang menurut gua paling menarik di game ini maka kita akan mencoba matchnya di SPT World Tour temen-temen jadi kebetulan tuh gua udah berapa kali main game ini dan gua udah bikin profile dan juga berapa kali ikut kejuaraan temen-temen oke jadi setiap hari ada daily reward temen-temen bisa dibilang di game virtual tennis challenge ini saat kalian membuka menu SPT World Tour biasanya kalian dapat beberapa koin yang perhari kayak daily reward gitu dari sponsornya temen-temen jadi sponsornya itu kalian dapatkan berjenjang dari SPT World ranking ini misalnya kalian masuk ke 50 teratas dapat sponsor ini 40 teratas dapat sponsor ini 30 teratas dapat sponsor ini dan terus menerus sampai 10 besar temen-temen nggak tahu deh 15 atau 3 besarnya gimana pokoknya kalian akan dapat pendanaan dan ya seperti layaknya sponsor temen-temen oke jadi langsung aja kita masuk ke matchnya temen-temen untuk nyoba game virtual tennis challenge ini bukan nyoba sih kalau bagi gua sih kan udah bermain berapa kali tapi untuk memberikan gambaran kepada kalian temen-temen oke jadi biasanya perhari itu oh ya kalendernya juga temen-temen di SPT World Tour itu bukan kalender gamenya tapi kalender asli dunia nyata temen-temen jadi disesuaikan keren ini menurut gua salah satu fitur atau hal yang menarik juga di game ini jarang-jarang nih game yang bener-bener nyesuaikan sama kalender asli di dunia nyata oke simpelnya temen-temen di setiap hari kalian akan mendapatkan tiga kejuaraan yang bisa kalian ikuti untuk naikin ranking kalian untuk mendapatkan sponsor dan juga untuk mendapatkan hadiah berupa koin yang koin itu gua belum tahu sebenarnya bisa dipakai buat apa nggak tahu ada mode shopnya atau enggak apa itu ada di mode berbayar karena gua main di mode gratis kan temen-temen jadi selama ini koinnya gua simpen aja dulu sampai 23 juta tuh temen-temen yang kalian bisa lihat di bawah 23 juta ya bener oke jadi tiga kejuaraan per hari itu pertama dari kita anggap aja bronze yang paling kiri yang paling rendah yang paling gampang tentunya terus di tengah-tengah silver ya sesuai sih sama warna list dari gambar kejuaraannya itu terus di sebelah paling kanan kejuaraan yang paling susah yang juga paling lama kita mainin karena ada beberapa macam ronde yaitu kejuaraan di mode gold nah setiap hari pun beda-beda temen-temen ini kan tiga kejuaraan ini ada Acapulco kayaknya dari Meksiko Cairo dan Dubai nah hari-hari berikutnya bisa aja berubah lagi temen-temen tuh Australia challenge terus bisa lagi berubah Stockholm Hamburg sama Madrid terus ada lagi satu lagi temen-temen kemarin gua sempat ikutin juga kejuaraannya itu London Perancis dan Paris ya Paris dan juga satu lagi apa ya gua lupa pokoknya berubah-ubah deh temen-temen menarik juga menurut gua tapi supaya lebih gampang let's go kita masuk ke tour atau kejuaraan yang paling mudah aja biar cepat temen-temen hanya kurang lebih 32 game lah yang kita mainin untuk mendapatkan 140 ribu koin temen-temen let's go kejuaraan Acapulco 250 SPT oh ya di sini ada angka-angkanya juga 250 500 sama 1000 itu ngaruh sama ranking kalian yang ranking kalian itu berupa poin-poin begini temen-temen temen-temen kebetulan gua udah di 10 besar Yosuo Angga Oke let's go kita masuk ke kejuarannya Acapulco 250 koin kita dapat dari kejuarannya ini harusnya Oke kompetitors Nusimanismunim oh ada ada empat orang ya kompetitor ada empat orang maksudnya yang berpartisipasi di Acapulco ini termasuk kita jadi hanya dua kali match semifinal ini dan satu lagi final temen-temen dan kebetulan kita ranking paling tinggi di sini nih Oke let's go kita ngelawan manis Munim dari India ranking 49 Oh ya ada cashnya juga Oh bukan teman-teman maksudnya gini-gini gini-gini yang tadi uang yang di depan itu yang kita lihat di sini di menu ini uang-uang itu adalah biaya masuknya pendaftarannya nah kalian dapat hadiahnya itu yang kalian lihat di sini nih price money 480 ribu nih di menu ini nih difficult easy 2 match doang 480 ribu dan begitu juga di kejuaraan-kejuaraan yang kastanya lebih tinggi lagi kayak yang di Dubai sama Cairo Oke let's go masuk enter kita bayar 140 ribu semifinal terus juga ada toss coin temen-temen untuk bentukin siapa yang surfing pertama server nah kita dapat server oke kita sampai di kejuaran Acapulco kayaknya di Meksiko ini ya soalnya kan topi topi itu kayaknya ciri-ciri Amerika temen-temen ya Meksiko Meksiko bilang lah atau enggak Hai Espanola udah Meksiko lah soalnya Spanyol itu diwakili Madrid kejuaraan Madrid let's go kita surfing Oh ya ini menu kontrolnya teman-teman kalau gue bilang user interface ya biasanya bisa bilangnya begitu ya menu kontrolnya di matchnya temen-temen di atas kanan-kiri akan kalian bisa lihat ada variat shots variat shots jadi setiap pemain itu atau player yang ada di game ini karakter-karakter itu punya keahliannya sendiri temen-temen jadi ada namanya power backhand dan juga power server power surfing kalau nggak salah kayak gitu-gitu temen-temen jadi ya bilang aja skill lah gitu skill dari setiap pemain terus seperti biasa joystick dan juga ada empat men ada empat kontrol temen-temen di sebelah kanan kita yaitu untuk bola kencang nah ini terus juga berapa kali kalian juga ada ngeliat kecepatan bola kalian di sebelah kanan sana di atas kebetulan gue udah punya teknik sendiri ini temen-temen untuk surfing ya terus tiga kontrolnya lagi yaitu bola lambung terus yang biru sama orange ini temen-temen yang kiri sama yang bawah ini gua kurang tahu sebenarnya tapi memang beda teknik pukulnya tapi gue sendiri kurang rasain ada bedanya dari kedua pukulan ini temen-temen jadi kita coba aja untuk surfing gua bikin agak lama deh gua ngedown dulu deh biar agak laman biar gua gampang ngasih untuk ngebahas game ini jadi untuk surfing hanya bola lambung yang nggak bisa kalian pencet kontrolnya yang lainnya bisa temen-temen oke oke tie break dua games tiga set itu namanya set pertama tadi temen-temennya kalau nggak salah sih ya aduh gimana sih itu tuh kayak gitu tuh gua sering gua rasa gua udah pas banget mencet tombol kontrolnya tapi ternyata gua nggak mencet terus saat kalian mau mukul bola kalian bisa arahin bolanya itu juga dengan joystick kalian arah pukulannya oke 15 sama-sama 15 banyak hal sebenarnya bisa dibahas dari game ini tapi memang waktu itu durasi itu bener-bener membatasi temen-temen karena gua juga exciting bahas game ini out apalagi yang gua pengen bahas ya temen-temen ya oh iya bagi kalian yang penyuka olahraga tenis pas banget mainin game ini gua bahas game ini aja temen-temen ya segala macem hal yang ada di game ini aja karena kalau gua bahas peraturan tenis lagi wah bisa keteteran gua ngasih-ngasih info karena gua sendiri pun mana juga kurang paham-paham banget peraturan-peraturan di olahraga tenis justru gua belajar dari game ini temen-temen tuh makanya setiap game itu ada nilai baiknya ada nilai manfaatnya bisa kita kulik yang bisa kita ambil salah satunya adalah aduh gua ngobrol sih ya ampun salah satunya adalah dengan bermain game menambah skill menambah pengetahuan oh iya disini juga fisik dari gamenya motion atau gerakannya udah gua bilang sih cukup realistis lah oke kita break point dapet set kedua oh tadi belum ya set point sekarang ya oh tadi dus tadi dus kita ya gua jadi advantage 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 nah itu advantage itu kalau dus advantage ada tuh terus juga settingnya temen-temen kalian bisa ganti ada satu lagi mode kontrol tapi gua sendiri nggak ahli dalam memakai kontrol yang satu lagi dan juga menu kameranya temen-temen aduh banyak banget iklan jadi ada kontrol dan juga kamera bisa kalian ubah di settingannya temen-temen wih skagmat lu BTW ranking 1 sama ranking 2 gua udah pernah ketemu temen-temen di kejuaraan waktu itu kalau nggak salah kejuaraan Madrid gua berhasil ngalahin dong dan juga game paling sengit juga udah pernah gua mainkan yang gua dibuat kalah 2 atau 3 set ya akhirnya gua dikasih benang juga sama komputernya karena menurut gua disini peran komputer itu masih tinggi banget temen-temen kadang ya natural sih lawan dibuat jago terus juga ada lawan yang dibuat rookie banget tapi maksudnya adalah error-errornya itu loh temen-temen dan juga yang gua sayangkan itu adalah disini di mode gratis nggak tahu ya di mode berbayar kita nggak bisa upgrade skill misalnya kayak kekuatan pukulan kita dan macem-macem yang lainnya oke break point lagi sungguh banyak iklannya sungguh banyak gua harus bener-bener hati-hati temen-temen oke point ini gampang banget ya iyalah ranking 49 ranking 1 ranking 2 ranking 3 tuh oh iya terus nama-nama petenis juga kalau nggak salah diplesetin gitu temen-temen di game ini jadi nggak pakai nama asli nggak pakai karakter sendiri juga karena dari beberapa petenis terkenal yang gua tahu misalnya di ranking 1 dan 2 ciri khas orang aslinya itu kelihatan banget kayak dari negaranya terus pakaiannya terus juga ada beberapa yang suaranya dibikin unik-unik temen-temen jadi kita tahu kalau misalnya disini itu bukan karakter baru tapi karakter-karakter dunia asli yang diplesetin oke kita udah menang ternyata udah match point tadi sampai lupa udah menang saking seru ngobrol aduh iklan iklan dan iklan iklan dan iklan emang nggak mau sih ya namanya juga mode gratisan ya kalau nggak ada iklan tuh bayar kata sega gitu oke kita masuk ke finalnya temen-temen ngelawan Jan Morris ah ranking 50 marah marah lebih ini lah gitu harusnya lebih gampang ya ngelawannya ya tadi si Munim ranking 49 oke dah let's go begin match final server siapa nih gua sih terserah aja udah kasih Jan Morris oh kita iklan akapulco kayak alpukat aja namanya disini juga dikasih beberapa cutscene temen-temen ya kayak replay ini eh bukan-bukan kayak eh setiap ada point juga replay-replay temen-temen cutscene juga sih menurut gua kayak gitu-gitu ya terus juga kalau ada menang dan kalah gua nggak pernah kalah sih ih sombong kalau ternyata gua nggak pernah kalah sih jadi belum tahu scene kalah itu gimana kalau menang sih gua tahu tapi kalau kejuaraan kayak gini temen-temen kalau kita lagi menang satu game sama menang kejuaraannya udah dari final gara bedanya cutscene-nya itu salah satu yang gua sayangin banget kalau masalah stadion atau tempat-tempat udah dibikin bagus banget dan beragam udah itu-itu aja nah itu dia setiap satu set berakhir gua harus siap-siap untuk berhenti ngomong dulu karena ada iklan yang menunggu oke point oh iya temen-temen terus di mode karir ini yang tulisannya SPT World Tour ini ada story juga yang dibikin walaupun sangat minim temen-temen oleh SEGA di game virtual tennis virtual tennis challenge ini jadi kita dibikin kayak ada kompetitor yang seumuran dan sekelas sama kita temen-temen yang juga dibuat tampil apik sama kayak player-nya temen-temen sama kayak pemain dari game ini jadi dibikin sengit banget dan jadi kayak rival gitu sejauh ini setiap gua menang dia menang juga tapi gua lupa nama dia siapa makanya gua gak bisa cek di SPT ranking world ranking gua lupa nama dia siapa nah pasti gua sih lebih tinggi ya harusnya gua 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 nama kejuaraan-kejuaraan di game ini juga dibikin plesetan-plesetan temen-temen jadi segala macam di game ini adalah plesetan ya itu dia temen-temen karena kayaknya bentrok juga sama lisensi aww ini sampai telat ngukul oke kita masuk ke mode serius gua abisin lu cepet-cepet jawabannya namanya ini nah itu dia gerakan smash paling andalan gua ih gede aduh setiap 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 set mm 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 oke nggak bisa oh ya terus gua sendiri temen-temen udah mau menemukan beberapa taktik dalam bermain game ini termasuk server ini yang kita bikin nah fault tuh hati-hati juga kalo kena fault tapi berapa kali kayak tadi yang sempet gua praktikan gua berhasil ngerapin taktik gua kalo service eh service kalo service itu dengan mengarahkan bolanya bener-bener ke ujung banget sampe lawan rasanya susah 1350 untuk ngeraih bola serving kita wih marah dia marah marah waktu itu ranking 2 SPT world ranking di game ini pernah gua lawan dan dia kalah sampe ngelempar raketnya dia karena kalah semua gua di cutscene-nya ditunjukin jen morris sekali lagi mmm ambil tuh server hahahaha langsung poin nanti dulu temen-temen ngerem ngerem waduh kasih bola deket aja terus kasih bola jauh wih berhasil dia wih berhasil dia gua keren dia nggak berhasil let's go lanjut hmm nggak bisa loh gua pendekin dulu deh ketutupan nomornya si morris kasir ya bukan nomornya dianya kalau mode kamera gua udah sempat nyoba temen-temen yang satu lagi jadi kayak kamera third person bener-bener di belakang kita kameranya tapi lebih susah ya tapi itu terserah setiap 15-30 pemain sih temen-temen menurut selera sih itu kalo kayak gitu beda-beda hmm kebetulan kalo tipe pemain yang gua ambil ini varied shot skill-nya susah banget susah banget untuk penuh temen-temen karena bener-bener harus ganti-ganti kontrol antara empat ini temen-temen di sebelah kanan untuk penuhin bar skill-nya itu kayaknya nggak kekejar nih kita nih udah kasih deket kasih jauh menang kita ngerem dulu ngerem susah nih gua nge-edit videonya nih oke kita menang temen-temen kejuaraan akapulco kalo nggak salah kalo gue bener berarti kita dapat 250 poin temen-temen dari kejuaraan ini dan juga hadiah koin 480 nih keren jenaris nah bener kan dari ranking 10 dari ranking 8 temen-temen auto saving kita juga dapat hadiah dapet sponsor baru 18 day turn ini karena masuk top 10 ya karena masuk top 10 auto saving udah selesai semua ya rapi ya yuk kita balik ke menu utama aja dulu oke kita udah sampe di menu utama temen-temen oke kayaknya udah lumayan lama juga ya gameplay dari virtua tenis ini temen-temen gameplay dan review ya menurut gua sendiri gamenya ini asik temen-temen dan cukup menarik untuk dimainkan apalagi bagi kalian para penggemar olahraga tenis karena menurut gua gamenya cukup realistis sebagai game android atau game mobile dan juga segala fitur-fitur yang ada seperti SPT World Tour ini dibuat menarik temen-temen untuk dimainkan dengan segala macam fitur yang ada apalagi di menu di mode game berbayarnya temen-temen gua gak tau nih mode berbayarnya gimana tapi harusnya lebih menarik jadi gua membuat gameplay dan review game virtual tennis challenge ini karena hasrat dari gua sendiri temen-temen AI hasrat jadi sebenernya game ini udah gua punya hampir 1 bulan di hape gua jadi gua jadikan game tetap dan karena sangking menurut gua bagusnya game ini oke temen-temen tadi kepotong tiba-tiba coba gara-gara iklan aduh bener-bener jadi karena sangking bagusnya game ini sebagai game tetap di hape gua jadi gua punya hasrat untuk membahasnya karena itu sebagai salah satu apresiasi gua untuk game ini konfirmasi untuk sega yang bikin game ini temen-temen karena sebagai info kalian juga gak tau tadi gua udah sampein atau belum jadi virtual tennis challenge ini sebenernya udah ada juga temen-temen dibikin sebelumnya jadi ini udah termasuk game lama juga cuman dibikin di perangkat android itu adalah hasil transfer dari perangkat atau konsol-konsol game sebelumnya kalau gak salah karena gua dapet info dan cuma cari info dapet kayak gitu temen-temen infonya oke deh yang pasti gamenya menarik dan asik jadi gua udah beri tempat yang lain juga terhadap game ini dan akhirnya kita tiba di akhir video ini temen-temen oke deh jangan lupa kalian nonton video gua yang udah ada di channel gua sebelumnya dan yang akan gua buat setelah ini temen-temen dan untuk game selanjutnya kita liat aja karena gua masih ada beberapa rencana untuk game mobile dan konsol dan juga gua akan mencoba fitur video shorts di youtube jadi deh kita liat aja nanti gimana ke depannya oke deh sampai berjumpa lagi temen-temen di video gua berikutnya see ya see ya selamat menikmati ya